Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone dan di video kali ini gue coba untuk ngebahas seputar review kerajaan lagi ya di malam hari ya dimana review kerajaan gue di malam hari ini kondisinya ada nih KD, KVK, ISU, C, Kelas C ataupun D tau dari mana gue Kelas C ataupun D? yang pertama dari kesaksian atau informasi yang punya akun dari Lohar Tergila cuy dia bilang ini kalau gak Kelas C ataupun D bang, gue lupa tapi kalau gue liat dari segi ininya, dari segi map KVK-nya mereka ini banyak banget kontestannya jadi bisa dibilang ya ini adalah kade kelas C, feeling gue karena banyak banget kontestannya kurang lebih seperti itu jadi gue bakal coba review kerajaan di KD 1239 dan gue akan ngebahas keuntungan apa yang lo dapet kalau misalkan akun lo bermigrasi kesini itu bakal gue bahas juga karena ini KD bener-bener kelas C ataupun D feeling gue banyak reward yang disiasiakan di kerajaan ini jadi tanpa berlama-lama, langsung aja gue coba review kerajaannya dan let's go oke, tonton semua tapi ini akun atau ini KD, kondisinya gak bisa migrasi sekarang ya karena kan posisinya mereka lagi tahapan pre-KVK jadi migrasinya sudah di close paling kalau kalian mau, kalian bisa coba untuk nanti tunggu KD-nya setelah selesai KVK nah, selagi nunggu KD-nya selesai KVK kalian bisa lihat juga kondisi battlefieldnya gimana di kerajaan ini apakah sepi, apakah rame, apakah cocok dengan kalian di battlefieldnya kalian bisa nonton saat KD ini KVK yaitu KD-nya dari KD 1239 bisa kalian tonton KD-nya kalau cocok dengan gaya battlefieldnya makin mantep tuh untuk bermigrasi kesini tapi gue bakal coba bahas dulu dari segi yang namanya pre-KVK mereka tuh rankingnya 10 1239 gak terlalu bagus dari segi ranking pre-KVK oke, rankingnya ranking 10 ini pre-KVK ini hanya ngebahas seputar keaktifan KD-nya doang bukan kekuatan dan sejenisnya hanya sekedar keaktifannya lah karena banyak juga yang rank top 1 pre-KVK-nya tapi kalah di KVK itu banyak bukan hanya 1 atau 2 KD banyak, banyak banget jadi bukan penentu kemenangan itu hanya penentu keaktifannya saja kebetulan keaktifannya ini diadu dengan banyaknya KD di ranking ke 10 kurang lebih seperti itu keaktifan dari Marauder yang kedua keaktifan dari Training yang ketiga keaktifan dari Cam Marauder lagi-lagi satu untuk Spender tapi duanya bisa dikerjain sama F2P yang aktif atau yang gak aktif bisa kelihatan dari situ terus kalau untuk dari segi rankingnya rankingnya disini mereka hanya mengadakan satu aliansi aktif yaitu dari No Mercy dengan powernya 7,4B top 2, top 3, top 4 dan seterusnya itu hanya aliansi support atau aliansi farming atau aliansi farm lah atau kalau ada power-power besar disini ya ya aliansi-aliansi support lah jawabannya oke atau academy ya ya atau apapun itu namanya banyak banget di kepala gue namanya terus kalau gue cek dari aliansi top 1 namanya No Mercy hadiah aliansi level 34 nanti kita bakal lihat juga hadiah aliansinya seperti apa isinya yang pertama 7,4 tapi untuk hitungan DKP gue gak tau ya nah untuk disini migrasi untuk saat ini tuh lagi diberhentiin mengenai masalah migrasi silahkan hubungin raja nah kalau power lo oke ya atau kill point lo oke deh power gak masalah tapi kalau kill point lo oke harusnya ya lo bisa dapet tempat lah di kerajaan ini silahkan coba kontak dengan kingnya aja untuk DKP gue gak tau ya gue gak dapet informasi soal DKP di kerajaan ini seketat apa gue kurang paham cuma biasanya kalau di kelas C pengalaman gue main di 3-3-3-2 itu DKPnya gak terlalu berat DKPnya gak terlalu berat ya dan aman banget dan harusnya ini juga kelas C gak terlalu berat harusnya oke dan gue akan coba liat anggota aliansinya dan untuk masalah DKP kalian bisa coba follow up lagi dengan si Tinzo nya ketika kalian dibolehkan migrasi jadi kalian bisa kira-kira nih kira-kira wah berat gak ya DKPnya bisa tanya dengan si Tinzo nya kurang lebih seperti itu dan kalau dari member-membernya tentunya ya ini KVK SOC tapi masih ada R4 yang powernya 42 juta oke power 73 juta ini ada roll powernya 47 juta kill point 366 oke ini power 80 juta kill point 817 ID nya senior dan ini ada ID senior lagi 14 80 dengan 696 ini king nya 5,4 oke dari segi kill point sih tentunya ya ini ID nya seumuran akun Yerusalem gue 698 oke harusnya power-power kalian tuh bisa lah untuk bersaing disini selama KP nya gak terlampau kecil oke KP KP oh dikasih KP KP yang 800 juta atau 1B harusnya mereka mau ACC harusnya atau yang diatas ya 300an juga masih banyak kok dikerajaanin harusnya bisa lah ya oke untuk di R3 nya ada tinzo F1 ini akun farming nya oke ini kill point nya 1B ID nya 62 agak senior oh 78 juta kill point 239 juta bisa lihat nih masuk aja dia dan aman banget tuh ini ID nya oke kill point nya masih oke menurut gue untuk di kelas C ya oh ini juga oke dan coba kita pilih random ada Mortisa jadi ini punya border yang lumayan senior oh ini akun keduanya dan ini akun pertama tampaknya karena namanya Mortisa doang ini Mortisa Junior lu bisa bayangin power gendut-gendut gini bisa punya 2 akun dalam 1 aliansi dan gak kena tegur nangis kan dari Mortisa akun utamanya ini ID nya senior banget karena dia punya border yang namanya kupu-kupu border kupu-kupu ini border yang setara tuanya dengan lubu lebih tua mana gue lupa tapi kayaknya lebih tua ini dibandingkan lubu karena ini adalah game dapetinnya ya dapet dari bermain game yang buatan develop yang sama yaitu Lilith juga gue gak bisa dapetin yang border kupu-kupu tapi dengan KP820 menurut gue gak terlalu gede juga gak terlalu besar menurut gue karena ID nya tua banget ya kan oke ini 72 juta ID nya juga senior banget nih senior sepuh 394 aman aja berarti menandakan DKP di kerajaan ini gak terlalu tinggi cuy duntutannya cocok lah buat akun-akun recovery ya cocok buat akun recovery atau akun-akun yang pengen main santai karena jujur kalau bermain di kelas C ataupun D itu mainnya santai banget santai banget dan kalian bisa kerja dengan tenang kerja di real life tentunya ya tanpa harus mikirin wah ini ada war atau enggak nih ini gue di zero atau enggak nih nah gitulah kurang lebih bener-bener ketenangan yang kalian dapetin beda dengan main di kelas A main di kelas A kalian harus aktif ketika ada war harus aktif gak penuh DKP base-nya bakal diusir di zero dan segala macem di kelas C ataupun dia tentunya sama bakal di zero dan segala macem tapi tuntutannya itu lebih kecil pressure-nya lebih kecil gak setinggi main di kelas A tuntutan DKP juga pasti lebih kecil oke dan gue coba cek random aja ada Margo Boss kill point-nya 57.164.000 oke dan kalau gue coba untuk scroll-scroll lagi oke ada 6, ini akun farming kalau ini ada ketenangan farming-nya ini ketenangan farming-nya juga ini kill point-nya 736 oke ada por 23 juta gue gak tau ini akun farming atau bukan 75 juta kill point-nya 234 tapi ID-nya mudah kayaknya gak tau gitu 245678 kayaknya ID muda atau tua gue gak tau silahkan tulis kolom komentar aja 66 juta oh ini ada border lubu akun farming oke gak usah di cek ada helenka 63 juta kill point-nya 376 2456 578 oke akun senior ini kill point-nya kecil ada border senior lagi 341 oke menurut gue so far ya it's okay lah ya tuntutannya gak tau lo gede ini ada atila 78 kill point-nya 299 300 juta gue genepin 300 juta lah ID-nya senior banget 2 4 56 78 tapi ini 54 senior banget ada border lubu lagi-lagi kill point 33 juta lo bisa liat nih power tertinggi 58 700 point dia sekarang 58 700 33 juta aman dari zero kota ya cocok lah ya buat akun-akun kalian mungkin gue gak bisa ngecek semua tapi kita akan langsung aja liat dari segi ranking individunya oke untuk aliansi seperti itu tuntutannya gak terlalu tinggi ya harusnya aman lah buat akun-akun kalian yang pengen main santai tapi inget ya KD-nya gak bisa migrasi sekarang kalau mau migrasi nanti ketika KVK-nya sudah selesai jadi kalian punya waktu lah untuk namanya cek dulu murder ball mereka gimana karena takutnya kalau kalian migrasi asal-asal di kelas C ataupun D itu kalian warnanya jadi gak nyaman takutnya sepi atau gimana kalian bisa coba cek sendiri KD-nya tapi setelah gue pikir-pikir ulang barusan dalam tempo 5 menit gue pikir-pikir ulang kayaknya walaupun murder ball-nya busuk tapi lu kan bisa pindah ke kerajaan lain yang satu camp sama lu cari yang murder ball-nya rame ya apapun itulah kalian bisa lihat aja dulu gaya war-nya gimana dan DKP-nya seberat apa gue bakal coba cek jumlah kill aliansinya 49 B gak terlalu besar jumlah kill individu 5,4 oke mereka punya sekitar berapa orang nih punya sekitar 31 orang yang kill point-nya di atas 1 B oke dan kalau untuk dari top 100 untuk top 100 mereka kill point-nya 4,3,7 tapi gak punya aliansi poin tertingginya 54 drop-nya cuma 2 jutaan gak punya aliansi mungkin karena sudah offline lama ya apapun itu dan untuk di top 200 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 199 200 jutaan oke power-nya 66 juta ID-nya senior lu bisa lihat disini tuntutannya bener-bener santai oke dan seharusnya fun banget sih main di kerajaan ini untuk ini ada 1,1 juta kill point-nya 1,8 oke dan kalau untuk T5 ya banyak T5 mereka bentar gue gak ada border lubu disini sebentar udah border lubu loko de alt atar 80 juta 378 selalu mengecewakan border lubu ya it's okay dan untuk T5 mereka banyak gue anggap deh 50 juta T5 105 T5 tapi gue gak tau atau gue gak yakin kalau 105 ini bakal war semua 50 juta kill point-nya 669 ya it's okay lah dan kalau untuk top 300 mereka gak usah diragukan lagi ya mereka bener-bener udah masuk di KVK SOC kelas C soalnya top 300 mereka kecil banget lu bisa lihat disini top 300 gak nyampe 300 pemainnya hanya 268 gak nyampe top 300 hanya 268 pemainnya oke gue bener-bener kaget ternyata pemain di kerajaan ini sedikit banget kurang lebih seperti itu dan gue bakal bahas juga belum-belum berakhir reviewnya karena gue akan bahas keuntungan kalau kalian migrasi kesini yang pertama dari segi rewardnya kita lihat dulu untuk rewardnya ya jarang ada golden cheese ini bukan satu keuntungan jarang banget ada golden cheese tapi keuntungan yang lain adalah ketika kalian migrasi kesini tentunya ya kalian bisa memuaskan apa ya keinginan kalian yang namanya nge-kill seperti ini nih ini gak ada yang nge-kill tau dari mana karena kalau ada yang nge-kill dia harusnya punya batu nisannya karena ini gak ada batu nisannya berarti ini terlalu banyak dianggurin sampai gak muncul lagi tapi nanti akan muncul memang lagi ada cooldownnya dia gak muncul nanti akan muncul lagi terus itu juga akan diperkuat lagi dengan di bagian yang lain buat yang pengen hunting pendant tentunya gampang banget ini gak ada yang nge-kill aman banget buat dapetin aksesoris ya terus gue tuh dapetin lagi tadi gue sempet ngeliat ada yang belum di-kill sebentar ini udah di-kill belum nah gak ada yang nge-kill kan dalam waktu 23 jam kalau gak ada yang nge-kill ya sama batu nisannya gak akan ada dan hilang aja kurang lebih gitu kalau di-kill harusnya dia punya batu nisan atau apa-apa namanya lah tapi saat disini lagi-lagi gak ada yang nge-kill 15 jam lagi ini lu bisa hunting lu bisa muter semau lu bener-bener fun lu kurang lebih seperti itu ya jadi itulah keuntungannya lu bisa dapetin gemes yang banyak di kerajaan ini 4000 ya mungkin bisa lebih lu nge-kill tanpa ada jadwal muter-muter semau lu itu hanya di satu region doang belum lagi di region yang lain ini ada satu di belakang kayaknya dia juga bakal jaga kandang buat nge-kill beginian tapi ternyata gak juga ini satu orang disini nih di zona satu tapi nyatanya dia gak nge-kill juga nih oh 67 juta kill pointnya 0 ngapain orang ini oh 83 juta ini kok 0 hampir se-uzon gua 67 juta 83 juta kill point nice dari segi power tertinggi dengan power sekarang sama mati cuma 2,3 ini akun bukan bukan langganan 0 kayaknya emang ini kd emang sans aja sih sans dulu gak sih kd-nya emang sans aja coba disini ada satu penunggu juga di zona 1 kita lihat dulu ini deket di area dia nih gak di-kill juga gak ada batu nisan ya soalnya jadi dia mungkin mundur ke zona awal buat marauderan aja sih kayaknya 35 juta kill point cuma 1 sama 7 oke ini lagi-lagi gak ada yang nge-kill juga lo bener-bener bisa dapetin banyak gem sih kalau migrasi ke sini ya akun recovery sih harusnya aman banget ya it's okay lah kurang lebih seperti itu untuk review kd kali ini gimana menurut lo 1,2,3,9 ya kalau kd-nya kurang warnya kill pointnya kecil-kecil banyak anak kun farming dan sebagainya lo harus inget juga kalau di kvk soc lo bisa pindah ke kerajaan lain ketika kvk jadi lo bisa gabung motherboard lain tanpa takut di-hit dengan mereka lo bisa pindah-pindah ketika kd-nya udah selesai kvk lo bisa balik lagi ke kerajaan lo dan nikmatin barbarian yang gak di-kill ini semuanya oke deh kalau gitu gue punya point undur diri bye-bye semuanya